Pemirsa informasi dari Israel disebut seringkali bocor ke media. Mengatasi masalah tersebut, Perdana Menteri Israel Benyamin Ditanyahu mengusulkan tes pendeteksi kebohongan untuk para pejabat Israel. Benyamin Ditanyahu menyarankan para pejabat Israel melakukan tes pendeteksi kebohongan. Ditanyahu mengatakan usulan tersebut dalam rapat kabinet pada hari Minggu 7 Jadwari 2024 kembali. Perdana Menteri Israel Benyamin Ditanyahu dilaporkan bermaksud mengusulkan undang-undang untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan bagi para menteri yang berpartisipasi dalam pertemuan keamanan. Alasan Ditanyahu menuntut tindakan tersebut adalah karena banyak pertimbangan pemerintah yang bocor ke pers dan media. Undang-undang yang Netanyahu usulkan mewajibkan setiap orang untuk menghadiri diskusi kementerian dan keamanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!